Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan bikin makanan enak banget ini bikinnya gampang ya dan bisa diikuti di rumah disini aku punya satu potong tahu sekitar 250 gram kita potong-potong seperti ini dahulu belah dua kemudian kita potong manjang begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini nanti enak ya bisa dicobain pokoknya kita sisihkan dulu ke dalam wadah Hai kemudian nanti aku juga akan menggunakan buncis beberapa biji kita udah cuci bersih kemudian kita hilang bonggolnya satu ikut kecil aja ya buncisnya kita hilangin bagian ujung kemudian kita iris serong aja iris tipis-tipis serong seperti ini itu seterusnya sampai semuanya setelah kita iris semuanya seperti ini kita sisihkan dahulu aku gunakan satu butir terong ini aku pilih yang kecil aja ya terongnya kita udah cuci bersih kemudian kita patung serong aja seperti ini kita gunakan kulitnya sekalian karena dikulitnya ini banyak-banyak isinya seperti ini ya pokoknya ini masaknya tuh buku lampang banget tapi rasanya tuh nanti benak gitu seterusnya sampai semuanya selesai kemudian dua buah cabai hijau ini kita potong serong aja tipis-tipis seperti ini hai 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 gitu seterusnya sampai semuanya selesai Hai cabai rawit aku gunakan sekitar 10-15 biji kalau misalkan nggak suka pedas ini bisa dikurangin cabainya ya kita iris tipis-tipis aja hai 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 kita rajang kita sisihkan dulu cabai merahnya cabai rawitnya kemudian aku pakai lima siung bawang putih kita iris tipis-tipis aja kalau mau diberasa bisa diprek dulu kemudian dicincang kalau mau diberasa kemudian aku pakai tiga putih besar bawang merah kalau misalkan kecil-kecil pakai lima putih-kecil pakai lima putih ya kiris tipis juga sudah selesai disini aku gunakan sekitar tiga lembar daun jeruk tiga sampai lima lembar lengkuas segini aja ini kita keprek Hai kita mematangkan kuasnya dan aromanya itu bisa keluar udah siap kita gunakan kita goreng dulu tahunya ya kita masukkan semuanya kita pulang balik biar matang lebih rata kita goreng sampai setengah kering kemudian untuk sisa minyaknya ini ya kalau kurang bisa ditambah kita tumis dulu bawang merah bawang putih yang sudah kita iris dan kita masukkan mengkuasnya sekalian dan garam jeruk setelah merah bawang putih dan garam jeruk masukkan cabutnya kita tambahkan gincit genterangnya kita masukkan tambahkan tambahnya kita masak sampai matang kita tambahkan sekalian bumbunya ya aku gunakan 2 sendok makanan saib saya khus Abang sepanjang sendok teh gula kalau misalkan sos tiramnya udah asin tambahkan garamnya sedikit aja ya kita tambahkan setengah sendok teh dulu nanti kalau kurang bisa ditambah atau cicipin sampai semuanya matang dan airnya ini agak air kita tambahkan kaldu bubuk sekitar 1 sendok teh atau 1 sendok teh kita tumis sampai boncisnya ini empuk dan bumbunya merap ini sudah asat, heromnya matang, boncisnya matang kita cobain ya haromanya itu enak bismillahiromendoki, misalkan kurang garam, kurang apa bisa tambahkan ke sini sudah siap kita asat jikan seperti ini hasil akhirnya ini sudah siap disajikan peserta nasi hangat bikinnya itu gampang, rasanya enak bisa dicobain di rumah ya beneran ini enak banget selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih ini aku makan dengan nasi merah selamat menikmati Terima kasih.